Nahun dia cenang, ngebabetkan aing cenata di pohon caw, aing kerdiuk. Terus aku tengok ini, ternyata ada anak kecil lagi lari-larian sambil mainin gituan. Astagfirullahaladzim. Itu pertama kalinya aku ngedenger suara ketukan meja. Kalau udah pundak berat pasti udah gak bener. Aku liat ke pojok, ada cewek dong lagi diri. Halo selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Sekarang kita lagi ada di segmen saksi misteri nih. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman urutnya. Kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rere dari Banten. Ini sekarang lagi sud di tempat Rere lah ya? Iya. Nah ini Rere sebelum keceritanya nih Rere sekarang sibuk apa nih? Sibuk kerja, ngurusin anak, bisnis-bisnis online aja lah. Rere ada yang mau dipromoin gak di Lentera Malam? Ada. Kebetulan aku punya channel Youtube juga. Ya baru pemula sih ya. Cuman udah lumayan buat tambah-tambahan subscriber. Minta tolong subscribe juga untuk teman-teman setianya Lentera Malam. Subscribe channel Momsharin. Jadi Rere ini Youtubenya apa nih? Tentang kuliner. Tentang kuliner. Oke. Berarti Rere suka makan ya? Suka. Cuman lagi Rere apa tadi nama Youtube-nya Rere? Momsharin. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe nih. Mampir juga ke Youtubenya Rere ya? Iya. Momsharin. M-O-M-S-H-R-E-E-N. Oke nanti gue kasih link di bawah ya Rere ya? Iya. Jadi sekarang Rere mau cerita pengalaman horor di mana nih Rere? Iya. Selain di rumah, di toko juga. Selama kerja ya. Jadi sebelum teman-teman dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikutin. Jadi aku disini pengen cerita tentang hal-hal mistis yang udah pernah aku alamin. Jadi ceritanya, ini sebelum aku nikah. Jadi ada kejadian, saudara aku tuh mau ngambil daun-daun pisang. Itu lagi nebang, tiba-tiba tuh pipinya berdarah. Kayak ada ngerauk. Nah aku ngeliat dia itu tiba-tiba berdarah itu pas aku lagi mau nyiap-nyiapin kue di dapur. Buat yang masang-masang tenda ngedekor gitu kan. Aku bilang, Kak Ari, itu pipinya kenapa baret? Banyak banget lagi darahnya. Ah, masa sih, dek? Iya beneran. Digini sama dia langsung, itu pipinya penuh banget darah. Jadi kayak cakaran harimau gitu, Kak. Wah, gitu dalem. Nah udah gitu, ambil elap dia kan. Itu dielap juga penuh buat ngelapin pipinya. Nah gak lama kemudian, aku motong kue tuh, Kak, di dapur. Pas dia lagi ngobatin pipinya itu kan. Motong kue di dapur, buat yang ngedekor. Tiba-tiba aku ada yang masukin berat di punggung. Langsung aku jatuh pingsan. Pas sadar-sadar, dibawa ke ruang tamu. Itu sosoknya yang masuk ke aku tuh badannya gede banget. Gede, kayak apa ya dibilang. Pokoknya gede banget deh, badannya matanya serem. Kukunya panjang-panjang gitu kan. Itu dia masukin ke aku, ngasih tau dengan bahasa Sunda. Jadi dia ngomong. Naun dia, cenang. Ngebabetkan aing cenata di pohon caw, cenang. Aing kerdiuk, cenang. Ngomong gitu. Artinya apa? Itu artinya, jadi ngapain lu katanya mukulin kaki gue. Katanya gue lagi duduk di atas pohon pisang itu. Kayak gitu, jadi dia tanpa permisi gitu nebang pohon pisang. Akhirnya aku kayak gulet gitu kan sama yang dicakar itu kan. Aku tendang-tendangin dia. Jadi tenaga aku tuh kenceng banget. Karena emang orangnya gede banget, gede banget pokoknya. Akhirnya diobatin aku kan sampai dipencetin semuanya. Gak lama aku sadar. Aku langsung ngasih tau ke dia. Emang kan aku sedikit bisa lihat juga kan. Aku bilang, lagi ngapain Ari nebang pohon gak permisi malam-malam. Emang buat apa? Itu pohon pisang ada di depan rumah dulu. Enggak deh, ini buat makan nasi katanya. Kan ada piring, ngapain pake pohon pisang? Biar enak aja katanya. Akhirnya kan gitu pipinya. Jadi kebaret, terus gak terima tuh dia. Aku bilang gitu. Kalau misalkan dia digangguin kayak gitu, orang lagi duduk enak-enak. Udah dari situ. Iya, iya, minta maaf gitu. Besoknya acara resepsi, Alhamdulillah gak ada apa-apa. Singkat cerita, setelah resepsi itu udah selesai ya acaranya. Nah, aku mau ngelanjutin hal mistis yang di tempat kerja aku. Tepatnya tujuh bulan lalu, bulan Januari 2020, pertama kali aku masuk kerja di salah satu toko. Satu hari sampai tujuh hari itu aku belum ada gangguan. Tapi emang tetangga-tetangga di situ udah banyak buat cerita, Kak. Udah banyak banget cerita. Bahkan temen yang satu toko aku nantinya itu udah cerita juga. Karena emang dia kan udah lama juga di situ kan. Nanti jangan aneh ya, katanya. Kalau misalkan di situ ada gangguan-gangguan. Jangan takut. Apaan maksudnya gitu kan. Aku aneh kan. Terus enggak, nanti juga tau sendiri, kata dia. Oh yaudah, aku bilang. Nyantai aja dong di situ aku. Walaupun mereka emang gak ngomong juga aku tau tuh, Kak. Emang di toko itu beda. Kalau dibilang mah keung gitu, bahasa Sundanya. Jadi ada lampu tapi kelihatan gelap gitu ya. Kayak gak ada hawa. Enak aja gitu. Bahkan orang yang lewat ke toko juga kayak ngeliat toko kita gak ada di situ gitu. Kayak ketutup aja gitu sama hal-hal yang gak bener gitu kan. Padahal pinggir jalan. Malahan larinya ke toko yang sebelah mulu gitu. Di sebelah aku kan dulu ada bengkel kan. Bengkel ban mobil. Tapi itu dia gak ngeliat di situ ada toko. Aneh. Di situ aku terawang terus. Aku bilang ada apa nih, ada apa nih gitu kan. Oh ternyata ada yang gak suka. Jadi dia nutup toko itu biar gak kelihatan sama orang. Dari situ aku coba kalau dibilang nyariat ya bahasa ininya. Nyariat gimana caranya biar toko ini tuh terlihat sama orang dan suasananya juga gak seperti ini lagi. Airnya dikasih air. Pada saat aku besoknya beres-beres toko aku pel tokonya semua aku bersihin baca bismillah tiga kali aku siramin airnya. Yang airnya rehat itu kan. Akhirnya Alhamdulillah dari situ mulai ada orang yang berdatangan. Udah mulai kelihatan. Walaupun gak nyala lampu juga kalau siang itu tetep kelihatan sejuk gitu ya. Hawanya udah beda lah. Bukan kayak kemarin-kemarin lagi. Nah. Dapet tujuh hari aku kerja di situ. Baru mulai di situ aku ngerasain gangguan. Itu pertama kalinya aku ngedenger suara ketukan meja. Tok. Gitu kak. Itu di meja bos toko aku. Aku bilang. Eh apaan tuh. Kok aneh dong karena emang aku baru pertama kali langsung merinding. Kalau udah nyeritain di situ pasti langsung merinding. Aku bilang. Dek apaan tuh ke teman kerja aku. Kayak ada suara ketukan meja kenceng banget. Aku samperin si meja. Nih kayak gini dek ketokannya. Tok. Tapi gak ada orang. Ih teteh udah sih. Aku takut. Ketanya gitu. Yaudah biasa aja gitu. Yang teteh juga takut sebenernya. Cuman biasa aja udah. Yaudah iya teteh masing-masing udah jangan akutin. Ketanya dia. Padahal dia juga udah tau. Kalau di situ emang sering diganggu dia juga. Cuman emang sengaja gak ceritain. Biar gak makin serem gitu kan. Udah tuh dari situ. Padahal itu siang kak. Dohor. Dohor. Pas habis dari situ. Meja diketok sama dia. Ada lagi hal kedua yang diketok. Itu gantungan kunci atalase. Itu kan ada gantungan panjangnya gitu kan. Digini-gini sama dia. Itu kenceng banget. Padahal gak ada angin. Panas lah sana juga. Panas banget. Itu goyang-goyang gini. Gantungan kunci atalase-nya. Terus sama aqua. Kan atalase tuh bentuknya kayak besi gitu kan. Kerek gitu. Dimainin sama dia. Aku bilang. Eh. Jail banget. Siapa sih? Terus aku tengok ini. Ternyata ada anak kecil lagi lari-larian sambil mainin gituan. Ostefrozim. Langsung merinding. Anak kecil cowok. Lagi lari-larian sambil megangin gituan. Pokoknya lari-larian gitu. Udah main-mainin gituan. Isong banget. Udah tuh. Sehari dua hari setelah itu gak ada gangguan. Pas udah gitu ketiga harinya ada gangguan lagi. Itu aksesoris handphone. Kan digantung gantungannya lumayan panjang kak. Ini gantung disini nih. Gak ada angin. Gak ada hujan. Tiba-tiba jatuh. Plak gitu. Eh. Apaan lagi tuh per? Gitu kan. Ketemen. Apaan ya teh? Aku lihat ke bawah. Eh. Itu mah aksesoris. Kok bisa jatuh sih? Kataku ya. Gak ada angin. Gak ada hujan lah. Bisa jatuh. Aneh banget. Siapa lagi nih yang jahil? Aku benerin lah tuh aksesoris. Duduklah aku ke tempat semula. Tuh hawa langsung merinding. Pundak berat. Aku bilang. Eh udah gak bener nih. Kalau udah pundak berat pasti udah gak bener. Aku lihat ke pojok. Ada cewek dong lagi diri. Umuran 16 tahunan gitu. Rambutnya segini. Gak panjang banget. Gini aja. Di pojokan. Jadi di dalam itu kan gede ya. Bos aku tuh parkir mobil di situ. Nah di pojokan deket mobil. Gini aja. Cewek rambut segini. Gitu kan. Jadi kalau diceritanya udah kayak manggil. Udah dari situ. Gak jahil lagi besoknya. Aku bilang. Masing-masing ya. Jangan gangguin mulu. Di sini kita gak ganggu. Alam lu sama alam gua beda. Udah lah. Jangan gangguin mulu. Bikin kita takut. Tahu. Itu kejadiannya dohor juga. Kebesokannya. Pas maghrib. Itu wangi melati tiba-tiba. Wangi banget dah. Wangi apaan teh. Dia gak nyium. Wangi melati terus sama kayak orang abis mandi. Seger banget wanginya. Ah tete ah. Suka gitu. Nakut-nakutin. Beneran. Teluk-teluk dan. Gak lama dia bener nyium. Iya ya teh ya gitu. Iya teh langsung dia meluk aku tuh. Rangkul gitu ke pinggir kan. Ini emang gak aneh. Kata aku gitu kan. Ini pasti yang belakang lagi dateng nih kesini. Udah diem aja. Langsung kan gemeter aku juga. Udah tuh dari situ. Gak gangguin lagi tuh. Ilang tiba-tiba. Brut gitu kan. Gak lama ada suara. Di kamar mandi itu suara kayak orang. Wah. Di kamar mandinya. Kan emang kamar mandi. Ketutupan sama gedung toko kan. Cuman emang nempel gitu. Kenceng banget suara bapak-bapak. Wah. Dua kali. Eh. Astagfirullahaladzim. Tuh deh. Apaan lagi tuh deh. Gitu kan. Aku sampe gemeteran megangin dia. Yaudah takut banget deh. Itu aku berdua doang. Aku cewek berdua doang. Ditambah yang pojok kiri. Toko aku kan. Ada tiga ruko gitu kan. Yang di pojok tuh kosong. Gitu. Nah yang bengkel ban mobil ini. Kalau jam enam tuh pasti tutup. Otomatis aku doang kan. Yang buka. Itu kondisinya mau isa. Pas ada yang kayak gitu suara. Gitu. Aku bilang. Yaudah gangguan mulu ya. Takut banget. Pokoknya sebelum sebulan aku kerja itu gangguan terus-terusan dah. Aku juga ngerasa masih hawa takut-takutan. Tapi diberani-beraniin gitu kan. Pas udah keesokan harinya. Aku mulai terbiasa. Besoknya ada lagi. Jadi si kursi bos itu kan kayak kursi-kursi kantoran gitu yang bisa muter. Nah itu tiba-tiba si aqua jatuh kelek gitu. Ke bawah sambil kursinya muter. Kayak ada yang ding gitu mainin gitu. Aku nengok ke belakang tuh karena emang aqua jatuh gitu kan. Itu aqua ada isinya sih sedikit kan gitu. Enggak kosong banget. Dilihat. Dek. Dek. Aku bilang. Itu kursi muter tau deh. Mana teh? Itu. Lah iya teh. Agak ngegeser. Perasaan tadi lurus. Emang kan aku setiap beres-beres itu kan pagi-pagi tuh. Selain beres-beres nyapu ngepel juga kan. Semua aku rapi-rapihin gitu kan. Itu tiba-tiba keluar gitu. Kayak diputerin sama dia keluar. Kayak abis dimainin gitu. Ah iya teh teh. Teh beneran teh muter teh. Iya. Gak lama diem langsung gini. Kayak goyang ambang gitu kan. Kayak udah mau didiemin gitu deh sama dia. Udah. Aku datengin dong. Aku kepak mejanya. Wah digituin sama aku. Kayak aku ngomong sama manusia. Ganggu mulu lu. Iseng banget dah. Kita disini cewek berdua. Lu kalau mau jahil. Jangan kayak begini caranya. Lu mendingan nampakin dah kedua. Daripada lu ngejahilin suara-suara yang gak bener. Hilang tuh dari situ. Udah. Empat hari. Hilang. Gak ada gangguan lagi. Kebesokannya ada gangguan lagi. Berangkas. Itu kan berangkas kan tebel kan besinya kak. Setiap pagi udah aku tutup rapet deh pokoknya. Itu tiba-tiba bunyi kayak. Kan bentuknya tuh kayak gini nih. Kayak silang gitu kan. Kunci-nya itu. Tiba-tiba kayak. Kerk gitu. Ngek. Dibuka gitu berangkasnya. Aku tengok. Eh dek. Lagi dan lagi manggil lagi temen aku. Itu kayak suara berangkas dah. Ini nyata banget loh. Teteh. Nakutin aja. Serius. Aku lihat ke belakang. Tuh kan bener. Jahil lagi aku bilang. Berangkas sekarang dimainin. Sedangkan itu berat kak. Aku aja kalau buka. Mau ngambil HP itu. Pasti harus narik dua begini. Karena emang berat. Kok dia bisa gitu. Yang jadi pertanyaan. Kok dia bisa ya. Gitu ngebuka segitu berat. Aku samperin. Uh merinding langsung. Merinding. Uh ternyata yang ini mah yang beda lagi. Yang ada di belakang rumah kosong. Bapak-bapak. Yang aku bilang matanya merah. Di belakang rumah kosong itu. Dia yang ngebuka. Pantesan kan tenaganya lumayan kenceng. Aku bilang. Astagfirullahalazim. Itu sekelebatan. Kayak angin. Gitu ngeliat. Pas aku nyamperin si berangkas itu. Mau nutupin balik. Sambil diperagain. Nih tadi nih begini nih deh. Ngek gitu kebukanya. Aku praktekin. Tuh kan tete merinding nih. Pas aku lagi tutupin lagi. Aku mau balik badan. Langsung sekelebatan. Sosok gede itu. Udah dari situ. Kebesokan-kebesokannya. Ini ceritanya bukan di dalam toko. Tapi di kamar mandi. Kan kamar mandinya harus muter ke belakang gitu kan. Kesamping toko ke belakang gitu. Jadi ceritanya ini aku. Bareng temen. Temen aku pengen ke kamar mandi. Itu jam 8 malam. Emang kan namanya kamar mandinya gelap ya. Kayak jadi sendiri aja gak berani gitu. Nah. Ke kamar mandi kita berdua. Dia pipis. Ke kamar mandi. Pintunya ditutup. Napas sudah ditutup gitu. Dia lagi jongkok kali ya. Aku lagi mainin HP nih. Di samping tembok toiletnya. Itu dia langsung. Teteh. Apaan dek? Aku gedor-gedor. Teteh. Katanya. Dede gak berani keluar. Kenapa emang? Ininya digerak-gerakin sendiri. Katanya. Slotnya itu. Sedangkan itu lagi jongkok orang. Gimana dia gak sawan dong. Di dalam kamar mandi. Krek-krek. 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 Tiga kali. Udah dia teriak ke aku dua kali. Aku bilang. Kenapa dede? Dede gak bisa keluar. Dede takut. Katanya. Langsung aku ketok gini. Diem langsung. Gak ada suara. Langsung tiba-tiba dia keluar. Aku lari. Kan jadi pintunya tuh ada dobel kak. Jadi ini yang mau ke. Kalau dibilang mah kayak dibikin sekatan gitu ya. Ini kamar mandi. Nah ini ada pintu lagi. Pas aku. Dia duluan lari. Nah aku disini ngeliat. Itu sosok yang aku lihat tadi gituin berangkas. Yang sosok kudai mata merah. Nah itu adanya tuh kan merinding. Adanya itu di kayak kan ada kayak kawat-kawat gitu tuh yang buat penutup kayak dapur gitu kan yang gini-gini tuh kawatnya. Nah itu disitu sambil gini. Gitu. Matanya merah. Tapi dia pake jubah anehnya. Mata merah tapi pake jubah. Badannya gede. Tinggi. Lumayan. Tinggi banget. Udah dari situ kan udah mulai ada mistis. Makanya dari situ takut malem-malem ke kamar mandi. Sampai sekarang. Takutnya ya karena begitu. Banyak banget gangguan. Kecuali emang dianterinnya tuh kayak misalnya suami aku suka ngejemput kan ya. Aku mau pipis dianterin sama suami baru aku berani. Kalau sama cewek lagi aku gak berani. Karena emang begitu. Takutnya temen aku kenapa-napa aku disitu bingung kan. Karena emang sepi juga. Keadaan gelap juga. Nah ini ceritanya selanjutnya bukan aku sendiri yang ngalamin nih. Tapi temen aku ceritanya. Karena emang udah gak berani ke kamar mandi belakang. Dia numpang ke kamar mandi ceritanya gini. Teh. Dede mau ke toilet dulu ya. Ke toilet masjid. Nah masjidnya itu deket sama sama toko. Gitu di seberang. Nah udah gitu. Berdua. Nah kebetulan itu kan. Bos aku tuh punya dua toko. Toko pertama. Aku yang toko kedua. Yang toko pertama ini kebetulan lagi tutup. Karena emang bosnya lagi keluar kota. Jadi karyawan yang di toko pertama itu semua di toko aku. Nah udah gitu. Yang biasa sama aku ini. Dia nganterin temen aku yang tadi manggil-manggil. Teteh. Teteh gitu. Tolongin. Mau ke toilet. Anterin yuk. Pengen pipis. Yaudah yuk sekalian aku juga pengen. Ke masjid aja. Iya. Terus aku bilang gini. Ngapain ke masjid. Ke belakang aja yuk bertiga. Kalo bertiga kan enak. Terus dia ngomong. Oh ghaing teh. Bisikasibat. Terus artinya gini. Gak mau aku. Takut. Takut kesambet. Kata dia gitu. Takut keserupan. Aku bilang asal aja kalo ngomong gitu kan. Aku bilang. Terus akhirnya dia pergilah. Yaudah. Berarti aku gak jadi ke toilet nih. Berdualah mereka. Nah toilet masjid itu kan ada yang di bawah. Sama ada yang di atas. Biasa orang udu kalo siang kan. Yang di bawah itu yang biasa dia numpang ke toilet itu. Tutup kebetulan. Dia naik lagi ke atas. Ada bapak-bapak katanya yang ngasih tau nih. Dia setelah dari toilet cerita ke aku. Ada bapak-bapak. Mau kemana neng? Katanya. Mau numpang ke toilet pak. Sok atuh ke atas aja. Silahkan katanya ke atas aja. Emang ada pak? Kata temen aku yang biasa numpang ke situ kan. Pipis. Ada. Sok kaditu aja. Kesitu aja katanya. Kesanalah dia. Itu jadi dia ada dua jalur. Kanan. Gudang kayaknya tempat penyimpanan kayak keranda gitu. Itu gelap. Nah yang kiri ini toiletnya. Yang nembusnya sama sih ke bawah juga. Cuman dia lewat atas bedanya. Nah pas dia arah mau nyampe ke gang itu. Di pinggir kirinya itu kan ada kayak kaca. Disitu ada kayak penyimpanan meja sejadah mukana gitu. Itu tiba-tiba katanya sejadahnya. Sssst. Kebuka sendiri gitu. Padahal di dalam kan gak ada angin ya. Kayak kebuka sendiri. Astagfirullahaladzim. Kata temen aku yang biasa jaga sama aku kan. Teteh. Terus kata si temen aku yang jaga yang toko pertama. Gak bakalan deh katanya. Masa iya di masjid ada kayak gituan. Pokoknya optimis aja dah gitu ya. Nah udah gitu. Lanjutlah dia. Anehnya kayak ada yang nuntun ke kanan. Sedangkan dia abis liat bapak-bapak yang abis ngasih tau dia itu abis dari toilet yang kiri. Malah ke kanan. Pas dia mau ngelangkah kaki ke bawah. Baru mau begini. Dia langsung bilang. Teteh. Terus saing balik-balik-balik. Udah gue mau pulang-pulang kata dia gitu kan. Kunon jing pera. Kenapa sih kata gitu kan. Aisin teteh. Gue takut teh. Enak. Eta enun nangtung. Itu ada yang diri. Akhirnya udah dia tenangin. Tapi kebelet gitu kan. Kebelet. Akhirnya dia lanjut ke yang kiri. Diberaniin diri karena udah kebelet kali. Pengen buang air kecil. Nah setelah dia pulang. Ini hawa merinding nih aku nih. Merinding ngeliat temen aku yang biasa jaga di toko pertama. Tapi yang satu lagi yang biasa jaga sama aku itu. Biasa aja aku deket sama dia. Tapi ini kok dia tuh merinding banget gitu. Hawanya berat. Aku ngeliatin dia mulu kan. Natapin matanya dia mulu. Sampai dia cerita tuh kok air mata. Aku bilang. Dek. Apaan teh? Yang tadi. Kamu liat itu sosok cowok ya. Pake baju hitam. Rambutnya segini. Ih kok tete tau katanya. Tau lah orang diri di kamu. Sambil aku senyum. Ih tete. Nah yang dua orang ini. Tete udah yuk keluar keluar. Kamu aja keluar digituin. Kamu duduk. Aku bilang gitu kan. Aku nyuruh kedua temen aku yang lainnya kan. Nah yang aku bilang. Ih tete tau katanya. Dia ketempelan. Aku suruh duduk. Sambil aku pencet ininya nih. Duduk kataku. Istifar kamu. Dia ngikutin ternyata sosok hitam itu. Sosok cowok yang pake baju hitam. Aku pencet gini. Gak lama dia teriak langsung pingsan. Sambil. Gitu. Kesurupan dia. Gak lama kemudian suami aku dateng dong. Emang niat. Biasanya kan pulang kerja dia suka langsung mampir dulu ke toko. Langsung aku panggil. Papa. Sini dulu. Bantuin. Bantuin. Dia masuk ke dalam toko. Langsung dibaca-bacain. Nama kita kan. Aku yang mencet. Aku bacain ubun-ubunnya juga. Diminumin air. Itu giginya sampe ngancing. Sampe bener-bener. Susah banget untuk dibuka. Gitu. Akhirnya ngambil. Gak ada sendok di toko kan. Akhirnya pake centong nasi dong. Itu diselipin di mulutnya. Gini aja. Langsung dia teriak. Itu kenceng banget. Sampai tangannya begini kak. Begini. Aku pencet terus. Jempolnya dipencet. Kakinya. Gak lama langsung dia pingsan. Sadar. Aku bawa ke depan. Nah. Udah dibawa ke depan. Temen aku yang nganterin dia. Hampir kena juga. Dia udah jongkok. Udah gitu kak. Tapi untungnya dia mungkin kuat ya. Aku langsung usap. Bacain ubun-ubun. Suruh minum. Disemburin sama aku ke mukanya. Alhamdulillah gak kena. Udah sesingkat ya. Itu aja deh cerita aku. Oke. Itu cerita dari Rere ya. Iya. Pengalaman yang udah aku alamin. Oke. Ini pengen nanya nih. Tentang cerita Rere yang tadi nih. Ini cerita tentang yang di toko Nire ya. Itu sebelumnya udah pernah. Ini kan banyak kejadian ya. Di toko Rere. Udah pernah selamatan gitu gak sih? Dia adain pengajian segala macem. Kalau ditanya temen. Yang udah lama disitu. Gak tau antara udah diselamatin. Apa belumnya gak tau. Dan walaupun dia udah lama juga kan. Bukan maksudnya lama itu. Dari pertama dia ngebangun. Bosnya pernah ngalamin kejadian itu tuh gak? Bosnya gak percaya. Kalau diceritain. Bahkan dia gak pernah ngalamin juga. Oh dia gak pernah ngalamin. Karena emang jarang di toko. Oh bosnya jarang di toko. Ke toko itu cuma kalau mau closing. Ambil setoran. Pulang lagi. Udah gitu gak pernah lama di toko. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam itu stay aku. Bos tuh cuma satu jam doang di toko. Pada saat mau closing. Ini Rery masih kerja di sini sampai sekarang? Masih. Di tempat yang sama? Iya. Berarti sampai sekarang ada kejadian-kejadian. Sebenernya masih. Kalau diceritain masih panjang banget ceritanya. Nanti layak. Iya boleh. Explore ke tempatnya juga boleh. Emang tokonya gede? Di belakang tokonya. Kan dia rumah kosong gitu. Yang aku bilang suka banyak kejailan itu. Ya karena dari rumah kosong itu. Oh mereka jail ke depan? Iya. Jadi dulu itu udah lama kosong. Ternyata itu ruko-nya itu katanya udah lama kosong. Tiga-tiganya itu. Nah diisi. Yang gak tau ya Allahualam gitu. Udah diselamatin apa belumnya gitu. Mungkin yang penghuninya di situ itu. Yang ngerasa. Sekarang udah ada yang ngisi. Jadi gue bisa ajak main mereka gitu. Oh iya bisa jadi. Iya soalnya itu makhluknya banyak banget ya jenisnya. Banyak banget. Ada anak kecil. Perempuan 16 tahun. Sama bapak-bapak. Yang baru aku lihat sih itu. Kalau di toko ya. Tapi ini kan Rere kan sempat ngeliat pada saat temennya mau keserupan. Rere sendiri itu memang bisa ngeliat atau bagaimana sih? Iya. Aku bisa ngeliat. Oh bisa ngeliat terkadang atau memang sering? Kalau misalkan. Jadi bukan ngeliat hal-hal kayak yang kayak gitu aja ya. Misalkan nih kayak misalkan kakak ada kejadian aneh gitu kan. Tuh aku tiba-tiba kayak bisa nyeritain apa yang kakak alamin gitu. Padahal kakak belum cerita ke aku. Oh tapi kejadian aneh ya? Kayak gue ketemu. Misalkan kakak nih ketemu sama orang yang habis kecelakaan. Terus kakak tiba-tiba diikutin gitu. Aku bisa tahu yang kakak yang diikutin kakak itu sosok apa. Tapi sekarang aman kan? Kalau dibilang aman ya pasti nggak aman. Mau aku omongin. Jangan cerita kayak gitu lah. Soalnya jujur gue orangnya penakut. Gitu. Di belakang juga ada. Ya udah stop lah ya. Makanya dari tadi aku awalnya gemeter. Karena emang aku tuh kalau misalkan udah mau ada yang hadir tuh pasti ke badan juga. Kayak dingin, gemeter. Terus merinding kayak dia mau interaksi gitu sama aku. Oke oke oke. Oke itu mungkin cerita dari Rere untuk hari ini ya Rere ya. Thank you banget udah cerita di Lentera Malam. Sekali lagi Rere apa tadi channel Youtubenya? Channel Youtubenya Momsharin. M-O-M spasi S-H-R-E-E-N. Oke ini teman-teman jangan lupa mampir dan subscribe juga ya. Jangan lupa mampir, subscribe channel Lentera Malam. Dan Momsharinnya semoga kita makin berkembang channelnya. Amin 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 amin. Biar makin semangat lagi buat vlognya. Masih sering upload? Aku dua minggu ini sebulan ya kalau nggak salah. Nggak nge-upload ya karena aku kerja kan. Soalnya kan aku kan kuliner. Sedangkan semua makanan yang daerah-daerah toko aku udah aku kunjungin semua. Jadi kalau mau bikin vlog akunya harus nunggu libur dulu kemana gitu. Ngerjainnya sama siapa? Sendiri. Pegang kamera sendiri, ngedit sendiri. Keren, keren, keren. Kalau Instagram ada nggak? Instagram ada. Mom underscore sharing 17. Oh sharing ya tetap. Soalnya nama anak. Oh nama anak ya. Yaudah, gue dan Rere pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nanti gue kasih di deskripsi lah. Deskripsi lah. Ini ulang lagi nggak? Oke nanti gue kasih di link deskripsi. Dia grogi, tau beneran. Gerogi. Udah malam ini. Ntar tegangnya ntar nih. Dikeluarin senjatanya. Besoknya lagu. Aku digituin kan. Udah slow. Digituin. Wah. Digituin. Wah. Dua kali. Wah. Wah. Dua kali. Dua kali. Dua kali.